Berpakaian rapi dan sopan Ikuti kakak gembala anak Sungguh-sungguh berdoa Menyanyi dan mendengarkan firman Tidak melakukan Makan Main handphone Tiduran Dan lain-lain Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik Ketemu lagi dengan kita di Ciri Drupiti minggu ini Apa kabar kalian? Apakah kalian suka cita? Tentunya kabarnya baik dan tentunya suka cita dong kak Dewi Wah sebelum kita mulai cek game hari ini Ada baiknya kita seru nama Tuhan yuk 5 kali Oh Tuhan Yesus 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 Amin Nah sebelum kita mulai cek game kita hari ini Ada baiknya kita bawa bersama-sama dulu Nah ikuti kak Dewi ya Oke adik-adik Sebelum kita doa kita harus dengan sikap yang tepat Tutup matanya Lipat tangannya Oh Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Amin Tahun hari ini kami datang kepadamu Ya Tahun hari ini kami mendapatkan cek game kami hari ini Amin Tahun ketika kami datang kepadamu Jika kami memiliki sikap yang tepat Amin Tuhan hati kami tertuju kepadamu Amin Terima kasih Tuhan Amin Amin Nah kita sudah selesai nih menyerang sama Tuhan Berdoa Tapi kayaknya gak ada yang buka Aduh apa ya Apa ya Oh kak Dewi tau Pasti yang kita belum lakuin yaitu Memuji Tuhan Iya bener Yaudah yuk Kita memuji Tuhan bersama-sama Kita ikutin videonya ya Kira-kira adik-adik yang di rumah Udah pada bisa lagunya dan gerakannya belum ya kak Dewi Aduh Kayaknya tadi adik-adik masih kurang semangat deh Jadi kak Dewi ajak adik-adik bangkit berdiri Supaya kita lebih semangat Yuk kita nyari bareng-bareng Sampai jumpa di video selanjutnya Di situ ku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir Dalam satu kasih Dalam satu jiwa Satu tujuan Tak mencari pujan Oh iya adik-adik, lagu ini tuh diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-5 Jadi kalau adik-adik hafal lagu ini, berarti adik-adik itu sudah hafal 5 ayat Di dalam lagu kita, wah hebat ya Kak Cia Ya ampun, jadi lagunya panjang, jadi harus diapain Kak Cia Nih, kayaknya kita harus memulang lagi nih lagu sekali lagi Kak Cia Oh iya, yaudah yuk adik-adik, kita harus Terima kasih Oh iya adik-adik, kita sudah seru nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat Nah ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terbidakulu, berdoa dibimbing oleh Kak Cia Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita sepagi hari ini, dapatkan setiap kali di rumah ini, dapatkan adik-adik di rumah, boleh senantiasa menggunakan setiap firman Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berdoa di rumah, berdoa di keselapannya, berdoa di juga Tuhan, fokusnya, boleh senantiasa menggunakan setiap firman Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin Amin Nah cuacanya tidak hanya dingin, tetapi makin lama makin memburuk Jadi mereka harus cepat-cepat sampai di tujuan supaya mereka tidak mati kedinginan Nah di dalam perjalanan, mereka tiba-tiba mendapati ada seseorang yang terbaring dan tergeletak di atas salju Nah orang yang pertama mengamati dan melihat bahwa orang yang terbaring di atas salju itu masih hidup, dia masih bernafas Nah adik-adik bisa membayangkan betapa menderitanya orang yang terbaring di atas salju tersebut Dia begitu lemas, dia hanya bisa memandang dan memohon belas kasihan kepada dua orang penjelajah tersebut Nah orang yang kedua segera mendekati orang yang malang tersebut Dan sambil berkata, dia berkata bahwa kita harus segera menolongnya Dia bisa mati kedinginan di sini Nah tetapi keputusan orang kedua tersebut tidak disetujui oleh orang pertama Nah orang pertama berkata, bila harus menolong dia, maka kita akan berjalan sangat lambat di tengah cuaca yang semakin dingin ini Jangan-jangan kita malah celaka, aku harus segera pergi sekarang Apakah kamu mau ikut? Nah lalu si orang kedua menjawab, aku tidak mungkin meninggalkan dia sendirian di tengah cuaca yang ekstrim ini Di tengah cuaca yang sangat dingin ini Maka orang pertama meninggalkan mereka berdua dan dia melanjutkan perjalanannya sendirian Nah adik-adik memang benar apa yang dikatakan oleh orang pertama Bahwa orang yang terbaring lemas itu tidak bisa segera bangun Nah tubuhnya harus dibuat hangat terlebih dahulu Nah karena melihat hal tersebut Orang kedua mulai menggosok-gosokkan telapak tangan orang itu Dan berusaha memberinya minum air hangat dari termos yang dimilikinya Namun tidak sampai disitu Dia juga berusaha membantu orang tersebut Mengangkat tubuh orang itu dan menunggunya Hingga kuat berdiri dan perlahan-lahan berjalan maju Nah karena kondisi tubuhnya yang begitu lemas Mereka berdua di tengah perjalanan kadang terjatuh Tapi mereka mencoba berdiri lagi Dan begitulah mereka dan dengan sangat lambat menempuh perjalanan itu Nah mereka saling menyemangati satu dengan yang lain Sampai mereka akhirnya hampir sampai ke tempat tujuan mereka Namun ketika mereka hampir sampai di tempat tujuan mereka Tiba-tiba dia melihat bahwa ada orang yang tergeletak di atas salju Di daerah yang mereka ingin lewati Nah tetapi betapa lebih terkejutnya lagi Ketika mereka mendapati bahwa orang yang terbaring itu adalah orang yang pertama Yang bergegas pergi meninggalkan mereka Nah bahkan ternyata keadaan orang itu sudah mati kedinginan Nah rupanya saat berjalan berdua Tubuh mereka yang perdampingan justru saling menghangatkan satu sama lain Nah berbeda dengan orang yang pertama tadi yang memutuskan untuk berjalan sendirian Nah dia tidak tahan di terpa angin yang dingin dan yang berhembus Sehingga hasilnya dia mati kedinginan Nah adik-adik disini kita bisa melihat bahwa orang yang pertama Memilih pilihan yang pilihan untuk dia meneruskan perjalanannya sendirian Sehingga hasilnya apa dia mati kedinginan Tetapi orang yang kedua dia memilih pilihan yang baik Yaitu dia tidak meninggalkan temannya Tapi dia mau menolong temannya Sehingga hasilnya adalah mereka bisa sampai ke tempat tujuan mereka secara bersama-sama Nah adik-adik dari kisah ini kita bisa belajar Bahwa kita hari ini tidak bisa hidup sendirian Kita membutuhkan orang lain supaya kita bisa bersama-sama Nah kalau kita bersama-sama kita akan bisa lebih kuat Sama seperti tadi Orang yang pertama memutuskan sendirian hasilnya adalah dia mati kedinginan Tetapi orang yang kedua memutuskan untuk menolong temannya Sehingga mereka bisa sampai ke tempat tujuan karena mereka bersama-sama Nah hari ini pun sama Kita tidak hanya bisa berteman dengan satu dua orang saja Tetapi kita perlu lebih banyak teman Nah ketika kita memiliki banyak teman Kita bisa saling membantu teman kita yang ada di dalam kesusahan Nah adik-adik sampai sekian cerita dari kakak Tuhan Yesus memberkati Wah adik-adik sudah mendengarkan cerita dengan baik ya Sekarang ada empat pertanyaan untuk adik-adik semua Yang pertama apa yang dilakukan oleh dua penjelajah dalam cerita yang pertama Yang kedua bagaimana tanggapan orang pertama melihat hal itu Yang ketiga bagaimana tanggapan orang kedua terhadap hal itu Dan pertanyaan yang keempat Siapakah yang akhirnya sampai di tujuan Mengapa demikian Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Tuhan kami mau belajar menjadi orang yang berkarakter umum Kami mau belajar Tuhan Jadi orang yang membantu orang lain Ajarkan kami bagaimana berdoa bagi teman-teman kami Agar mereka yang sudah lama tidak sidang Bisa kembali bersama dengan kami Untuk memuji nama Tuhan Bersuka cita bersama Tuhan Yesus Terus jagai kami Dalam penghidupan kami Kami mengasihimu Tuhan Amen Sampai jumpa lagi minggu depan Terima kasih telah menonton